jumpa lagi dengan saya kaperindo servis selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam dimanapun teman-teman berada hari ini kita akan mengunboxing sebuah paketan dan akan merusaknya ya ini paketan dari Mas Taufik Hidayatullah dari Jakarta Grogol Jakarta Barat ya seperti biasa alamat bengkel kita ini pengirimannya lewat CNE oke kadangnya pakai CNE kadang yuk pakai cdante sebasing makanya sementing biayanya sama aja tepatnya juga sama aja eh dibungkus rapih ya apa sih bangki bang Oh seperti biasa ini adalah sesuatu ya sesuatu anda bisa tebak sendirilah atau bisa lihat di judul di atas yang sudah anda lihat sebelumnya kok judulnya kan tunggu sekitar teman-teman apa yang saya mau kerjakan ini adalah sebuah action kamera yang nantinya ini akan kita rusak aja sekitar odol-odol tabung karya teman-teman Oke ini dia bungkus boknya Oke Oh mik ini miknya ini mik disini disertain Oh boleh hampoto lengkapnya ngga di sini yang dibawakan adalah action kamera Xiaomi Yi ditandai waterproofnya ya aku tahu maksudnya biar enggak ketuker betul Mas tak ditandai TW Oh sip di sini ditandain baterainya juga ya ditandain seperti ini biar enggak ketuker ya pinter ini mas Taufik ini Oke tutupnya masih dibawakan memorinya dibawakan juga memorinya berapa ini memorinya 8 GB geng nggak ada pelindung lensa yoce lumayan bening versi internasional kita buka isi dalamnya sekarang mikrofonnya komodif tapi dewes tukum mikrofon duluan mikrofonnya ya mikrofon kayak gini ya teman-teman Coba kita cek mikrofonnya itu masih mau maksudnya hidup apakah enggak Oke nyala ya kondisi mikrofonnya masih oke tapi enggak tahu suara kualitas suaranya seperti apa kita coba menghidupkannya set Nyalakan nyala kualitas suaranya ya Hai menyala Oke Wes menyala ganti mode Wifi Woh baterainya loyo jadi untuk itu kita akan cas lalu kita akan langsung bongkar-bongkar isi dalamnya dan kita akan kabelnya putus ya kabelnya putus Pak parik itu enggak mau keluar alias bekas kenceng banget ya tapi udah keluar mikrofon bawahnya udah keluar kalau bekas-bekasnya bisa dilihat bercak warna merah ini tandanya sudah pernah kena air eh dudukan buatannya juga sudah di jengatin ya jadi yang kita akan protol itu bagian mikrofonnya set kita akan kleteknya nah ini kita akan lepas kabel ini juga tidak akan pakai kita akan buang kabelnya kemudian seperti biasa bagian sini juga akan saya cut Hai jadi akan saya cut dan mota konfirmasiin dulu mau pakai Jack yang bagus atau Jack yang biasa-biasa aja ya Wes tetap stasiun di kabelindo servis Oke teman-teman sekalian ini dia sudah kita pasang kabelnya ini mikrofonnya sudah kita sambung seperti ini kita tinggal pasang di casingnya ini juga sudah saya lubangi bisa dilihat sudah lumayan rapi ini kita tinggal taruh di sini bagian mikrofonnya kita selipkan di bagian sini nah seperti ini aja oke yang penting nyelip ya karena mikrofon Xiaomi itu sensitif ya jadi diselip penewai nggak pas salah oke yang penting diisolasi ya kalau enggak di isolasi nanti apa namanya takutnya eh eh apa jenisnya ngesot ya atau ngonslet dengan yang lain jadi penempatan mikrofonnya ini harus pas ya jangan buru-buru juga naroknya dipresisiin bener narok miknya kalau memang sudah pas baru dipasangin ini lagi nyari tempat posisinya enggak susah ya nyari tempat posisi itu Hai kira nyariin tempat posisi dulu nanti kita lanjutkan lagi Hai ini sudah kita pasangin baut lagi tak kas karena kondisinya low kita nyalain 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 wess pipi ini durip nih nyolak Hai Pak cari memori yang lain dulu nanti kita coba lagi wala memori neraka neng itu gimana yura tak jajan disek hai oke teman-teman sekalian Xiaomi nya sudah kita rakit ulang ternyata itu yang rusak kabel fleksibelnya ya kabel fleksibelnya itu korosi jadi opoilek ngaraninya pokoknya surah kena tinggulah nih jelas ada beberapa jalur yang putus ya jadi memorinya itu jadi nggak connect ya Jadi kalau fleksibel ini putus atau korosi bisa Wifi nya nggak hidup lampu Wifi nya atau dicas nggak mau juga bisa banyak faktor kalau dilihat sih memang bekasnya dia bercak kena air ya kalau dilihat nih teman-teman kalau merah kayak gini tandanya sudah pernah kena air Hai ini sudah tak ganti sama orang yang punya saya sudah berdiskusi katanya sih dia nggak mau ganti pertamanya enggak mau ganti yang enggak masalah karena harganya juga lumayan mahal ya kalau kita beli online sekitar 150ribuan ya belum ongkos kirim dan ini cuma tak suruh ganti spare partnya aja 150 jadi saya enggak minta ongkos apa ya ongkos kirimnya ke sini lagi karena kebetulan waktu itu saya membeli kian orang namun orangnya malah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang punya bukan memori bawaan saya memori bawaan saya nih yang warna putih yang memori bawaan dia item pemerek opo pijen opomo dan ini mic internet mic eksternal ya mic eksternal yang punya mic eksternal yang punya sama dengan mic eksternal yang saya punya bedanya di sponnya itu lebih besar dan ceknya tempat saya mono kalau ini stereo nah kabelnya lebih kecil ukurannya biasanya kalau lebih kecil ini nanti akan sedikit ada dengungan atau noise ya enggak bisa bersih sih kayak menggunakan mic clip-on yang lumayan bagus dari klipnya aja udah terlihat ini lumayan bagus punya saya ya bukannya saya pamer ya kalau mic yang kayak gini mungkin harganya kisaran 25 atau Rp50.000 lah kalau beli online yowes kita akan coba kamera ini menggunakan kamera ini dan seperti apa hasilnya Oke tetap stasiun di Caprindo service Oke oke teman-teman sekalian ini sudah menggunakan Xiaomi nya dan ini masih menggunakan mic internalnya ya belum menggunakan mic eksternal karena mic eksternalnya lagi masih di meja nanti kita akan uji coba kedua mic eksternal ya ini mic eksternal yang saya punya ini yang punya bawaannya ya kita akan coba ya untuk yang bawaannya kita akan colokan cek lo cek lo 123 ini mic eksternal bawaan yang punya kamera action cam nya atau Xiaomi nya suaranya seperti ini Anda bisa nilai sendiri oke sudah saya cabut saya ini masih menggunakan mic internal bawaannya oke dan sekarang kita akan pasang mic eksternal yang punya saya cek lo cek lo ini mic eksternal yang saya punya Anda bisa bisa nilai sendiri teman-teman sekalian dirumah jadi hasil suaranya seperti ini Anda bisa nilai sendirilah hasil suaranya seperti apa jadi untuk Mas Sopo ya jenengi lali aku Hai mas Taufik eh maafkan saya mas karena apa jenengi data ganti fleksibel barang yo mergoni saya nggak ngelepas sama sekali ya bagian fleksibel sebelumnya cuman saya masang kabel micnya aja sama casingnya saja yang saya oprek jadi saya enggak nyentuh sama sekali bagian fleksibel batuk enggak sembuh-sembuh teman-teman jadi kerusakannya ini mungkin ya mungkin karena diperjalanan ya karena sudah terkena air juga jadi korosi terkena guncangan di perjalanan ya akhirnya korosinya rontok dan puh jalurnya putus kalau pemikiran saya yowes mungkin belum receki dan seperti inilah hasilnya Mas Taufik semoga anda puas dengan modifikasi saya jangan kapok untuk eh berkunjung atau memperbaiki di Caprindo service lain kali di asuransikan ya yowes kenoe video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe share ke teman-teman kalian semoga video ini memberikan bermanfaat untuk kalian semua Caprindo service